Intro Halo Pak Kapal Romesha Selamat berjumpa kembali dengan tutorial metodologi penelitian Kali ini saya akan berbicara tentang kesimpulan Di dalam seri ke-007 Saya menjanjikan akan menjelaskan mengenai kesimpulan itu yang bagaimana Intro Saya kira memang kesimpulan merupakan sebuah ritual Ya kekuatan yang harus diberikan Karena itu merupakan puncak dari sebuah pekerjaan besar Anda menulis dan meneliti sebuah masalah Yang telah Anda ajukan di problematika atau di dalam proposal Maka dari itu secara singkat kesimpulan itu adalah jawaban Dari pertanyaan yang Anda ajukan pada perubahan masalah Nah, kalau memang jawaban Ya kesimpulan harus menjawab Pertanyaan yang diajukan di dalam perubahan masalah itu Tetapi bagaimana caranya untuk menjawab Saya ingatkan bahwa banyak kesimpulan itu hanya merupakan resume Nah, kalau resume tentu itu bukan merupakan jawaban Belum merupakan sebuah ritual Karena di dalam ritual itu ada dua kata yang penting Yang satu adalah sintesa Yang kedua adalah refleksi Nah, di dalam kesimpulan itu harus berisi sintesa dan refleksi Ya sebutkanlah, katakanlah tiga hal Karena yang pertama Anda boleh Meresume Ya Tentang Apa yang telah Anda analisis Untuk sampai kepada jawaban Yang memang sudah Anda tentukan Yang pertama jawaban itu merupakan sintesa Jadi kalau sintesa itu tidak lagi resume Dia merupakan satu kulminasi Ya Satu kulminasi dari persoalan yang kita bahas dari banyak hal tadi Jadi pada prinsipnya Kita harus dapat memberikan suatu keputusan Atau ya suatu justifikasi bahwa inilah kesimpulan yang saya dapatkan Yang sudah barang tentu Visinya seperti kemarin adalah Justification of discovery Of inventory Ya Jadi kalau begitu itu bukan resume Nah Kemudian ada poin-poin yang penting Dalam Anda pada waktu membuat kesimpulan itu Hal-hal yang penting atau yang paling unik Itulah yang Anda tonjolkan Yang tentu saja Hal itu bukan Yang Anda Peroleh dengan Satu data saja Tetapi itu memang merupakan kulminasi Dari berbagai masalah Yang kemudian Anda mempunyai Suatu posisi Suatu pendapat Keputusan Suatu argumentasi Yang menyimpulkan tentang apa yang Sudah Anda lakukan Konklusi atau kesimpulan itu merupakan sebuah ritual Jadi Tidak terlalu panjang Hanya dibuat beberapa paragraf saja Jadi isinya Di dalam kesimpulan itu Minimal harus memuat Tiga hal Yang pertama Satu paragraf Resume Kemudian Tiga paragraf berikutnya itu Merupakan Jawaban Prinsip Dari Rumusan masalah yang Anda ajukan Kemudian Yang kedua Apakah orang Perancis Menyebut sebagai Overdure Overdure itu Elargis Elargis itu adalah Perluasan Dan kita membuka Diri Kepada Penelitian-peneliti lain Bahwa kita ada Keterbatasan Meneliti itu Sehingga Anda Menyebutkan Keterbatasannya apa Sehingga Peneliti lain dapat Melanjutkannya Dapat Memperdalam Dan memperluasnya Kemudian juga Anda dapat Membandingkan Kesimpulan Anda itu Dengan Pendapat-pendapat Atau Kesimpulan yang Saat ini Pada teks-teks lain Atau pada Wacana Yang tengah berkembang itu Sehingga Anda Menambahkan Kesimpulan Atau Keputusan Anda itu Pada khasalah Yang sudah ada Itu yang saya sebut Sebagai Conteks Of Inadequasi Presence Kalau kemudian Kita ada refleksi Itu adalah Conteks Of Adequation To Future Itu artinya bahwa Kontribusi Pemikiran kita Tidak hanya Kita memposisikan Atau memberi kontribusi Menambahkan kepada Pengetahuan yang Anda anggap kurang tadi Maka di dalam Kesimpulan itu Juga mampu Merefleksikan Sebuah Ramalan Atau sebuah prediksi Dalam Tutorial 007 Saya menyebutkan Bahwa Penelitian itu Adalah To explain To Analyze Dan to predict Nah ini Prediksi ini Jangan diletakkan Di Dalam pembahasan Diletakkan pada Kesimpulan Karena harus Mampu Merefleksikan Hasil Dari ritual Kita tadi Dari keputusan Dari argumentasi Kita Dan kesimpulan Yang kita Ajukan itu Dapat Memberikan Kontribusi Untuk Masa depan Masyarakat Maupun demi Emo Pengetahuan Saya rasa Begitu Penjelasan Sikat saya Tentang Kesimpulan Sebagai Sebuah ritual Terima kasih Sampai jumpa Da Sampai jumpa Sampai jumpa